Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi di channel kami Channel bumi ayo dia Nah teman-teman kali ini kita belibur ke daerah Pantai Melasti Pantai Melasti terletak di desa unggasan kecamatan Kota Selatan Badung Bali Nah teman-teman ini adalah perjalanan kita Dan kita ini pertama masuknya ini sudah masuk ke gerbangnya Dan untuk tiket masuknya sendiri teman-teman per orangnya yaitu 8.000 dan parkir motor 2.000 Jadi kami berdua dalam satu motor itu bayarnya jadi totalnya 18.000 ya teman-teman Jadi 8 x 2 plus 2.000 nya parkirnya Jadi sudah di dalam sini teman-teman Nanti pulangnya anda tidak perlu bayar parkir lagi ya Karena bayar parkirnya itu di awal ya Jadi memang sangat tertip sekali jika di Bali ini ya teman-teman ya Dan disini teman-teman ternyata pantainya sangat jernih dan sejuk ya Karena dan ini airnya belum pasang ya Biasanya kalau pasang itu ombaknya lumayan ya Gede dan gak terlalu gede sih Tapi ada ombaknya kalau pas lagi tenang itu enak sekali teman-teman Dan disini banyak sekali turis asing alias bule Lagipada berjemur dan juga mandi teman-teman Dan mereka hanya menggunakan tentop dan BH saja Dan sempakan gitu Jadi kita kurang enak jika kita ngambil video mereka ya Tidak aktis saja terlihatnya ya teman-teman Walaupun mungkin di negara mereka sudah terbiasa Tapi admin sendiri yang mau videonya tidak enak Jadi kita lebih cenderung untuk video ini ke tempat yang lainnya teman-teman ya Sebenarnya ini kalau kita shoot kelihatan ya teman-teman Banyak sana bule-bule pada berjemur Dan nanti juga banyak pada mandi Biasanya kalau habis berjemur itu mereka mandi Dan nanti kita akan ikut coba kesebelasannya yang ke arah tebing ya teman-teman ya Dan kita menghindari bule-bule ini ya Supaya bule-bule ini nyaman berenang disini ya Karena disini kan kelompoknya mereka semua Jadi ya lebih privasi aja kalau menurut saya Dan disini teman-teman pasirnya adalah pasir putih ya teman-teman Dan airnya sangat jernih sekali ya Wajar ya karena pasir putih itu Biasanya jika kena air atau kena ombak itu Tidak akan bisa keruh Jadi wajarlah kalau pasirnya putih Dan airnya sangat jernih sekali Bahkan ikan kecil-kecil pun sampai bisa terlihat ya teman-teman Di video kami sebelumnya Kami sudah mereviewkan pantai Pandawa itu Waktu lagi tidak pasang itu Airnya jadi ikan-ikan itu sampai terlihat ya teman-teman Sangat saking jernihnya Di kawasan pantai Melasti Pengunjung akan menemukan keindahan alam khas pantai Sekaligus budaya Bali Pantai yang terhubung dengan lautan lepas Juga berdekatan dengan beberapa pantai lainnya Seperti pantai Pandawa Pantai Batu Pegah Dan pantai Grembo Yang tidak jauh dan tidak kalah Dari populernya dengan pantai Melasti ini Daya tarik pantai Melasti Saat ini pantai Melasti merupakan pantai yang mudah dijangkau Setelah ada akses jalan yang membelah bukit Jadi aksesnya sangat bagus sekali teman-teman ya Seperti membelah bukit gitu Seperti daerah Pandawai itu lebih keren lagi teman-teman Untuk membelah bukitnya Namun pantainya sama saja sih Tidak kalah saing juga dengan pantai Pandawai teman-teman ya Karena ini masih dalam satu garis alias satu jalur Dan disini juga ada tebing-tebingnya teman-teman Buat neduh atau buat ngasoh ya Dan disini admin tidak nyewa tenda ya Tadi kita tenda itu disana ditawarin 150 sampai dengan 100 ribu teman-teman Namun kemarin admin nyewa di daerah Pantai Pandawai itu Hanya 50 ribu itu 2 orang ya teman-teman ya Jadi tergantung sih tempat dan suasannya Mungkin hari ini karena ini banyak turis atau banyak bule Jadi harganya mungkin lebih dinaikan ya teman-teman ya Seharusnya kalau menurut saya lebih profesional saja ya Karena gak semuanya orang Indonesia itu yang berkunjung ke Bali itu beruang ya Nah teman-teman Pantai Melasti merupakan salah satu pantai pasir putih terbaik di Bali Kawasan ini juga tepat dan sesuai untuk liburan bersama anak-anak dan keluarga Anda Tersedia juga tempat berteduh dan berjemur yang rapi Anda juga bisa menyewa payung atau tenda-tendan tadi ya Dan juga Anda bisa menyewa helikopter bahkan disini Atau bahkan seki sekelancar itu Dan juga bisa menyewa kapal-kapalan itu ya teman-teman ya Apa sih yang bisa dinaikan seperti getek jukung lah Kalau bahasa orang Kalimantan itu Pantai ini juga digunakan untuk upacara adat Salah satu upacara tradisional Bali Nama pantai ini juga diambil dari nama upacara ini Keunikan Pantai Melasti memiliki tebing terjal beberapa bukit kapur Tebing yang tampak menjulang itu Menjepit jalanan menuju pantai yang terlihat seperti jurang Jadi terlihat sangat indah dan esotik sekali Saat air laut surut tampak rongga-rongga batu Yang berbentuk kolam kecil berwarna hijau Pemandangan ini akan semakin indah dilihat dari ketinggian Saat air pantainya surut teman-teman ya Tapi di saat airnya pasang itu Hijau itu tidak terlalu terlihat ya Karena ombaknya cenderung lebih lumayan gede sih Tidak terlalu gede sih Cuma kalau menurut saya untuk berendam sendiri itu Jika ada ombak itu kurang enak nih teman-teman ya Jadi ini waktu surut itu Airnya itu seperti kita mandi di kolam teman-teman Karena sangat jernih sekali dan nyaman sekali Pada saat tertentu air terjun akan turun dari tebing Khususnya saat musim hujan Atau jadwal pengairan irigasi Air terjun yang tidak terlalu deras itu Dapat menjadi objek foto Maupun dilihat keindahan pantai melasti Dari sisi lainnya Salah satu keunggulan lainnya Pantai melasti memiliki keindahan bawah laut Yang dapat digunakan untuk snorkeling Atau anda nyelam menggunakan kacamata gitu ya teman-teman ya Jadi anda bisa lihat suasana dalamnya itu Kayak mana sih dalam lautnya Yang pastinya ikan-ikan itu sampai bisa terlihat ya teman-teman ya Dan disini banyak sekali berserakan seperti Karang, kerang gitu ya Jadi banyak sekali binateng-binateng laut Serta tumbuhan laut itu Yang terbawa air laut sini teman-teman Namun tidak jadi sampah sih teman-teman Cuma ada beberapa saja Jadi itu adalah salah satu menurut saya menambah keunikan ya Jadi teman-teman bisa mandi menyelam disini Sambil melihat ada rumput lautnya gitu ya teman-teman ya Dan disini anda juga bisa main pasir ya Karena ini adalah pasir putih Jadi pasirnya sangat bersih sekali jernih ya Area pantai memiliki bibir pantai yang landai Pasir putih yang lembut dan ombak yang tidak terlalu kuat Sehingga aman untuk melakukan aktivitas di pinggir pantai Dan disini anda juga bisa melakukan snorkeling Pantai Melasti memiliki pemandangan bawah laut yang indah Yang dapat digunakan untuk snorkeling Tersedia penyewaan alat snorkeling di sekitar pantai Jika anda tidak membawa alat tersebut dari rumah Dan disini juga anda bisa menonton tarik kecak Jika ada pertunjukan atau ada event di daerah sini Biasanya anda bisa nonton ya teman-teman ya Disini menurut saya itu tempat yang sangat nyaman sekali Buat bersantai teman-teman Jadi anda habis mandi berjemur terus nyemplung Seperti bule-bule aja ya teman-teman Nah teman-teman menurut saya jika kita membahas Pariwisata di daerah Bali tidak akan ada habisnya Nah teman-teman mungkin sekian dulu ya Video dari kami mudah-mudahan bermanfaat Serta menghibur kita semua Dan menjadi bahan inspirasi bagi teman-teman yang berkunjung ke Bali Dan ini adalah salah satu rekomendasi dari kami Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini Ijinkanlah admin berpantun Artun Hun Matun Hun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you bye bye Jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton!